Intro Baik selanjutnya kita masuk yang ketiga Memulai salam kepada kaum wanita kafir Dan berbagi kasih dengan mereka Ini kadang terjadi pada sebagian wanita muslimah Dengan kaum wanita kafir Dalam lingkungan pekerjaan dan selainnya Padahal Nabi SAW telah bersabda Janganlah memulai salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani Memulai ya Kalau mereka salam boleh kita jawab Tapi jawaban kita cuma Tidak ada salamnya Wa'alaikum Itu disebutkan dalam hadis suhih Bahwasannya ada Beberapa pendeta Yahudi yang lewat di hadapan Nabi SAW dengan Aisyah Lalu berkata Assamu'alaikum Mereka bilang assam Bukan assalam ya Jadi kalau assalam artinya keselamatan Kalau assam artinya kematian Jadi orang Yahudi ini Maksudnya mau doain Nabi keburukan Mereka fikir Nabi gak denger Maka Aisyah marah waktu itu Waktu dengar itu lalu berkata Radiyallah anha Semoga assam buat kalian Maksudnya semoga kematian buat kalian Dan Allah melaknat kalian Sambil marah Maka Nabi SAW mengatakan Wahi Aisyah Pelan-pelan lah Lembut saja Karena tidak ada sesuatu yang diselimuti dengan kelimputan Kecuali menghiasinya Dan tidak ada yang diangkat darinya Kecuali merusaknya Kata Aisyah ya Rasulullah Tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang Lalu Nabi SAW menjawab Wa'alaikum Artinya dan untuk kalian Lalu kata Nabi SAW Tidakkah engkau dengar apa yang aku jawab Aku sudah jawab Dan ingatlah Wahi Aisyah Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima Doa mereka kepada Allah untuk kita Tidak diterima Artinya kalau mereka bilang Kematian buat kalian Hai umat Islam Semoga kalian dihancurkan oleh Allah Tidak diterima sama Allah Doa orang kafir kepada orang Untuk orang Islam Atau kepada orang Islam Tapi kalau kita doain mereka Dikabulkan oleh Allah Karena dianggap Syarat salah itu syarat sah Diterimanya doa adalah Muslim Maka itu Jawaban Nabi SAW Di sini kita bisa lihat Nabi SAW mengatakan Wa'alaikum Dalam riwayat lain Kalau kalian sedang diucapkan Salam oleh ahli kita Bilanglah Wa'alaikum Dan untuk kalian Demikian pula Memberi selamat kepada mereka Pada hari ulang tahunnya Atau perayaan tahun baru Dan selainnya Ini termasuk Hukumnya haram Kata penulis buku ya Karena ini termasuk Mencintai musuh-musuh Allah Firmannya dalam surah Al-Muntahina ayat 1 A'udhu billahi minas syaitan rajim Ya ayuhal ladina amal La tattakhidu adui wa aduwakum Awliya'atul kuna ilaihim bil mawadda Tulkuna ilaihim bil mawadda Tiwapad kafaru bima ja'akum minal haq Hai orang-orang beriman Jangan kamu mengambil musuhku dan musuhmu Menjadi teman-teman setia Yang kamu sampaikan kepada mereka Dalam kurung berita-berita Muhammad Karena rasa kasih sayang Padahal sesungguhnya Mereka telah ingkar kepada kebenaran Yang datang kepadamu Khusus masa hari ini Kita akan bicara beberapa poin dulu Poin pertama tentang masalah toleransi dalam Islam Bolehkah kita bertoleransi dengan orang-orang muslim? Jawabannya boleh Tapi Semua itu Selama tidak berhubungan dengan masalah ritual ibadah Misal Orang tua kita kafir Kita bakti Silahkan Bakti apa saja Jumur kalau sakit penuhi kebutuhannya Bangunkan rumahnya Siapkan mobilnya Walaupun orang kafir Orang tua kita Masuk dalam bakti Kerabat kita Sepupu Wonakan Tante Kafir Kerabat Punya hak rahim namanya Kekerabatan Kita lanjut rumah silat rahim Umar bin Khattab Do'anhu Pernah jalan di pasar bersama Nabi S.A.W. Lalu Dia lihat Mantel musim dingin Dari kain sutra Bagus sekali Kata Umar Ya Rasulullah Tidakkah Anda beli ini Anda bisa gunakan pada saat menjamu tamu Atau memang Anda Menemui tamu Atau pada saat Anda Sedang Idul fitri Idul arha Lagi lebaran Kata Nabi S.A.W. Hai Umar Apakah kau tidak tahu Allah sudah haramkan sutra Bagi laki-laki Kan tidak boleh Laki-laki pakai sutra Karena Nabi S.A.W. Mena angkat Emas tangan kanan Sutra tangan kiri Lalu mengatakan Dua benda ini haram Bagi laki-laki Umat laki-lakinya Perempuan boleh Lalu Umar diam Tapi dua tiga hari Setelah itu Nabi S.A.W. Mengirim kepada Umar Juba yang sama Yang di pasal itu Sampai ke rumah Umar Maka Umar bingung Nabi berapa hari lalu Larang kita pakai Kenapa Nabi kirim nih Umar datang ke rumah Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Untuk apa Juba Anda kirim nih Kan berapa hari lalu Anda mengatakan Tidak boleh bagi laki-laki Kata Nabi S.A.W. Ada orang yang menghadiahkan Kepadaku tiga buah Dan aku tidak ingin Kau memakainya Tapi aku ingin Kau mensedekah Keluarkan saja Maka Umar kirim Untuk adiknya Di Mekah yang masih kafir Berarti kan disini Dia rahimnya dilanjutkan Walaupun adiknya kafir Umar bin Khattab Laluan dan Nabi S.A.W. Tidak tegur itu Pernah Asma Binti Abi Bakar Ini saudarinya Aisyah Cuma lain ibu Kalau ibunya Aisyah Masuk Islam Ibunya Asma Tidak masuk Islam Masih dalam keadaan kafir Di Mekah Gitu kan Oleh Abu Bakar Ditinggalkan Cerai sama Abu Bakar Satu waktu Ibunya Asma ini Rindu sama Asma Ingin datang ke Madinan Tapi Asma tahu Dia sudah muslimah Dia harus tahu hukumnya Datang kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Ibu kudas Dalam keadaan kafir Sebagaimana Anda tahu Mau menziharaiku Bagaimana Kata Nabi S.A.W. Terima lah dia Dan baktilah Kepadanya Jadi dibolehkan Gitu kan Kemudian juga Boleh partner bisnis Sama orang non muslim Boleh transaksi jual beli Boleh bertetangga Boleh berteman sekolah Semuanya boleh Satu yang tidak boleh Masuk ke ritual Ibadah mereka Teman kita Nasrani bilang Ini saya mau terbitin Injil Jumbang dong Enggak Enggak boleh Karena harus dukung ibadahnya Nah maksud dalam Masalah ritual ibadahnya adalah Perayaan Perayaan Natal Ini kan mau Natal nih Banyak orang-orang Islam sibuk Berikan hadiah Orang non muslim Permasalahannya bukan hadiahnya Permasalahannya itu ritual Natal itu keyakinan mereka Kalau Isa anak Tuhan Kita gak boleh dukung itu Kalau kita bilang Selamat Natal Selamat ya keyakinanmu Isa itu anak Tuhan Kita gak boleh Allah ajarkan kita Allah itu tidak beranak Tidak diperanakan Itu konsep kita Kita gak boleh dukung itu Dan kita boleh Menyampaikan itu kepada mereka Makanya banyak Gereja-gereja sekarang itu Gencar-gencarnya Kalau Idul Fitri pasang Selamat hari raih Idul Fitri Tujuannya supaya Masjid juga pasang itu Itu tidak boleh Mereka ucapin selamat kepada kita Berarti selamatnya Tuhan kalian kan Esa Allah satu Itu benar Tapi kalau kita bilang Selamat buat mereka Selamat atas keyakinannya Itu tidak boleh Sekali lagi Toleransi silahkan Berterbang sekalian Jangan masuk ke ritual Mungkin ada yang bilang Itu kan cuma kata-kata Kan cuma bilang selamat Masa gak boleh Misalnya gitu ya Hati-hati dengan kata-kata Saya tanya sekarang Secara rasional saya Walaupun Bapak Ibu Belum pernah tahu sebelumnya Pasti bisa jawab Kalau ada orang di ruangan Insya Allah Di tempat lain Ada orang yang mengatakan Saya murtab dari Islam Satu kalimat Tapi dari hatinya memang mau Satu menit kemudian mati Neraka atau surga Karena itu kafir Kalimat loh Itu cuma kata-kata Sebaliknya kalau ada orang Di ruangan ini datang Non-Muslim Tahu dia bilang Saya masuk Islam Asyadu wa la ilaha illallah Wa asyadu wa la muhammad rasulullah Cuma kata-kata Satu menit kemudian mati Masyadu wa ma Begitu sahabat Nabi digambarkan Waktu Nabi perang Khaybar Ada satu orang Arab rupanya Dia memperhatikan Peperangan Nabi di Khaybar 43 hari Belum kepung benteng pertama Khaybar Itu dia perhatikan Orang-orang Muslim Baca Quran Dan ini bahasa dia Bahasa Arab Dia ngerti Jadi dia tersentuh Dia suka agama ini Dia datang ditanya Sahabat-sahabat Agama apa kalian ini Dia jadikan Dia tidak Islam Dia tertarik Dia bilang Saya mau masuk agama kalian Kata para sahabat Di depan ada Rasulullah Pegajar langsung Pergilah Orang ini ke depan Lalu masuk Islam Di tangan Nabi S.A.W Lalu Nabi S.A.W Waktu itu kebetulan Lagi bagi harta napasan perang Orang ini pas syahadat Sudah tembus benteng Yahudi Yang pertama Ada banyak ganima Harta napasan perang Lagi dibagi-bagi Terus Nabi bilang Pada sahabat Yang sedang membagi Ini orang Masuk Islam Pada satu bagian harta Kasih juga dia Orang ini Sang intrusnya Masuk Islam Dia bilang Ya Rasulullah Saya masuk Islam Bukan karena harta Lalu untuk apa Masuk Islam Kata Nabi Dia bilang Saya mau kejar Apa yang sahabat Anda Kejar Kan sahabat-sahabat Anda Bilang keluar dari Madinah Mau kesini Untuk mati syahid Supaya masuk surga Saya berharap Ada anak panah Yahudi Dari benteng Yahudi ini Lepas Ya Rasulullah Nabi lihat titik yang ditunjuk Nabi bilang Maha suci Allah Telah membenarkan janjinya Siapa yang mau lihat Ahli surga Yang belum pernah sujud Sekalipun Ini orang Maksudnya apa Hanya karena syahadat Tapi mati setelahnya Masuk Islam Sebagaimana orang Kalau murtad Meninggal Langsung masuk neraka Gitu kan Itu cuma kata-kata Pernah ada Anak muda di Amerika Kisahnya dinukil begitu Saya tidak tahu Tidak pernah ketemu orangnya Tapi dinukil Kisah itu berhubungan Dengan masalah ini Rupanya anak muda ini Muslim Teman-teman selain Lalu bilang Saya itu kampus Kenapa kau tidak Ucapin Natal Buat kamu Toh juga itu Cuma kata-kata Kata si Muslim Kenapa kau tidak syahadat Dia bilang Kalau saya syahadat Saya masuk Islam Saya keluar dari agama saya Kata si Muslim Kan itu juga kata-kata Sama Jadi bukan karena Masalah kata-katanya Ada gak Makna yang bisa Larangan Yang kena kita disitu Karena kata-kata ini Bisa membawa pada Kepulfuran Atau beriman Seperti itulah Jadi ini Mudah-mudian bisa difahami ya Ini jawaban kami tentunya Dan memang kita tidak Boleh dukung ritual Salah satunya adalah Surah Al-Kafirun Yang kita sudah hafal Kuliah Al-Kafirun Apa sebab turunnya Orang-orang kafir Mekah Datang kepada Nabi S.A.W. Memutus satu orang Lalu bicara begini Wahai Muhammad Mekah kita bagi dua saja Karena Nabi S.A.W. Bagaimana maksudmu Ya sehari Ibadah buat kami Sehari Ibadah buat kamu Maksudnya Ikuti kami satu hari Ritual-ritual kami semua Ucapin selamat Apalah segala macam Sehari Buat kamu Kami masuk Islam Jadi sehari-hari Kata Nabi S.A.W. Tidak boleh Gak bisa Lalu mereka bilang Setelah pulang negosiasi Berang Hai Muhammad Sehari buat kami Sepekan buat kami Nabi S.A.W. Tidak boleh Sehari buat kami Sebulan buat kamu Gak boleh Sampai mereka bilang Sehari buat kami Seumur hidup buat kamu Kalau mau pikir Secara akal sehat Ayo ikut deh Ritual-ritualnya Berhala-berhala Sehari Mereka masuk Islam Satu kota Nabi bilang Tidak bisa Pada detik itu Allahutus Jibril Membawa surah Al-Kafirun Katakan Hai orang-orang kafir Saya tidak akan sembah Tidak akan ikut Ritual-ritualmu Kalian juga tidak usah Ikut-ikutan ritual kami Dia ulangi lagi Saya tidak akan ikut Ritual-ritual kalian Kalian juga tidak usah Ikut ritual kami Kalian punya adama Kami punya adama Khusus masalah ibadah Ada batasnya Gitu loh Itu konsep agama kita Jadi jangan Oh ini Komahamannya garis keras nih Masa ucapan selamat Jadi gak boleh Ini hukum syargi Ini hukum syargi Gak bisa kita main-main Dalam masalah seperti ini Ya tidak boleh Tidak boleh Tapi kalau ada yang Hadir disini tidak puas Dia mau tanya Ustaz lain silahkan Kenain di majlis kami Kami jelaskan Apa yang kami ketahui Dan saya coba Dalam menjelaskan sebuah hukum Saya coba datangkan Contoh-contoh rasional Supaya bisa ditangkap Seperti itu loh Jadi sekali lagi Toleransi bisa Asal bukan tempat Atau berhubungan Dengan ibadah mereka Itu poinnya Kan gitu Sama juga dengan Selamat tahun baru Selamat tahun baru masih Untuk apa ini Tapi dimeriahkan Dimeriahkan Itu petasan Tidak pernah dalam Islam Ada acara seperti ini Tapi mereka lakukan itu Merayakan selamat tahun masih Tidak ada dalam Islam Sama sekali Kita punya tahun hijriyah Tahun hijriyah saja Nabi gak pernah rayakan Belum pernah ada riwayat Nabi tahun baru Islam Ini gak pernah Nabi rayakan Jadi apalagi tahun Yang bukan muslim Ini perlu difahami Kalau ini nanti Berhubungan dengan Masalah perayaan ritual Seperti itu Dan saya mau tanya Teman-teman yang masih Suka merayakan tahun baru Kalau tidak dirayakan Kenapa? Matanya buta Telinganya tuli Kakinya pincah Gak ada apa-apa Kan tidak ada apa-apa kan? Ya sudah Kalau ditanya kenapa? Lakum dinukum Ini masalah agama Agama kalian Agama kami Agama kami Gitu Ini poin Disini juga sempat Disinggung masalah Ulang tahun Ini juga tradisi Orang-orang muslim Saya ingin jelaskan Tolong ditangkap rasionalnya Terutama orang yang Masih terbiasa Melakukannya Gini Kita dalam Islam Tidak namanya Ulang tahun Kita ini kalau mau ulang Ulang detik Ya Karena setiap detik Kita bisa meninggal Karena ulang tahun Nah orang-orang non muslim Merayakan itu Mereka sengaja Membawa kue Taruh lilin Lalu ditiup Dianggap doanya Mustajab Makanya disuruh berdoa Tiup lilin sambil berdoa Di hijabat Itu tradisi Orang-orang muslim Kita gak ada begitu Gak ada tiup lilin Diterima doa Doang ketahanan Berdoa Gitu kan Aduh bukannya dengan Tiup lilin Tapi kan usaha itu Cuma merayakan Hari ulang tahun Teman-teman sekalian Dengan tujuan apa? Oh memberikan hadiah Boleh gak berikan hadiah Dalam islam? Boleh Tapi bukan setahun sekali Tiap hari Kata Nabi S.A.W Tahadu Tahadu Saling memberikan hadiah Karena kan saling mencintai Suami istri Orang tua sama anak Anak sama Tiap hari kasih hadiah Bukan setahun sekali Kita gak ada itu Sebenarnya Masalahnya Mereka tali kepada Tradisi mereka itu Dan kata Nabi S.A.W Sampai menyerupai Satu kaum Maka dia bisa Menyerupai mereka Jadi lebih baik ini Pelan-pelan Dikikis Dihilangkan Diganti dengan yang lainnya Tujuannya kita Mau nyenangkan anak Baik senang kan dia Tiap hari Mau kasih hadiah Hadiah kan tiap hari Saya setiap pulang Bawain sesuatu Anak saya Gak ada sesuatu Yang jadi masalah disitu Mana dia gembira Gitu kan Dan Alhamdulillah Berjalan tanpa Ulang tahun pun Tidak ada sesuatu yang beban Coba tanyain Kalau saya tidak Rayain ulang tahun Kenapa? Tadi matanya buta Tidak ada sesuatu yang berat Untuk meninggalkannya Kalau kita disuruh Korbankan mata Cungkil satu Mungkin berat Enggak Jadi coba Denungi Karena ini hukum syari'i Berhubungan dengan Masalah Ritual-ritual Dan kebiasaan Orang-orang muslim Ini berbahaya Di zaman Nabi SAW itu Mereka sangat kental Sampai pernah Nabi SAW dapat Ada tradisi Orang muslim Nisi rambut Model tertentu Nabi suruh ubah Sahabat Ubah Sisi Gak boleh ikuti mereka Ada orang majus Orang majusi itu Penyembah api Datang kepada Nabi SAW itu Mereka punya tradisi Disuruh oleh Raja mereka Itu pelihara Kumis Sampai kumisnya tebal Terus Dilingkar-lingkar Tapi jenggotnya dipotong Sama mereka Begitu ketemu Nabi SAW Nabi SAW Nabi SAW Siapa yang suruh Begini Sungguh buruk Penampilan kalian Nabi SAW Nile Dia bilang Ini Tuhan kami Yang suruh Tuhannya mereka Kisro Raja Persia Pada saat itu kan Kata Nabi SAW Tapi aku disuruh Oleh Tuhanku Untuk merapikan Kumis dan Memelihara jenggot Lalu Nabi SAW Bila kepada Para sahabat Ya Senisihilah Orang-orang majus Potonglah Kumis kalian Pelihara jenggot Kalian Jadi Nabi SAW Ajarkan Disuruh bertolak Belakang dengan mereka Apa yang merupakan Tradisi mereka Usahakan dijauhi Seperti itulah Allah Ini disinggung oleh Penulis di dalam Poin nomor 3 Ya Terima kasih Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan